Intro Inilah awal mula kejadiannya menurut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Saat itu tepatnya tanggal 3 Oktober 2024 Waktu itu, Iran menyerang kota kami Tel Aviv dengan ratusan rudal Sehingga menimbulkan kepanikan dan kerusakan berat pada bangunan Sehingga kami berjanji akan membalas serangan ini sebagai bentuk pembelaan diri Kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Selanjutnya ia menjelaskan Ia telah membuat kesalahan besar telah ikut campur dalam aksi kami melawan Hezbollah Yang terus menyerang warga kami Israel Kemudian pada hari ini, tepatnya tanggal 26 Oktober 2024 Akhirnya Israel membuktikan jandinya kepada dunia dengan menyerang kota Tahanirang dan pangkalan militernya Terima kasih kerana menyerang kota Tahanirang dan pangkalan tersebut Pada Sabtu 26 Oktober 2024 sekira pukul 2 lewat 30 pagi waktu setempat, Israel melancarkan serangan ke Iran dengan jet tempur. Terdengar tujuh ledakan terjadi di ibu kota Teheran dan Karaj di kota timur Mashhad. Banyak warga yang terbangun karena ledakan. Lembaga penyiaran publik Israel kan menjelaskan puluhan jet tempur terlibat dalam operasi tersebut. Sementara itu, kantor berita resmi pemerintah Iran, Irna mengatakan, beberapa pangkala militer di barat dan barat daya Teheran telah menjadi sasaran. Namun dilaporkan tidak ada korban jiwa. Penyerangan dilakukan setelah berminggu-minggu Israel melakukan musyawarah dalam kabinet keamanannya terkait target penyerangan yang akan mereka lakukan. Pejabat lainnya menyebut, keputusan ini merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang sangat cermat. Proses ini juga mencangkup beberapa kali konsultasi dengan pejabat Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!